Saudara Kementerian Agama usulkan biaya haji 2024 menaik jadi 105 juta rupiah per jemaah. Lalu berapa biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah? Ongkos haji 2024 diusulkan naik. Kementerian Agama mengusulkan biaya penyelenggaran ibadah haji BPIH 2024 naik dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Penyebabnya antara lain kenaikan kru sebaik dolar maupun rial dan penambahan layanan. Dan pembayaran-pembayaran kita kan dalam bentuk rial. Rial itu kan dengan dolar ngikut. Jadi flat, dolarnya naik pasti rialnya naik. Dolarnya turun, rialnya turun. Nah itu berpengaruh pada semua aspek terutama untuk layanan di luar negeri. Untuk dalam negerinya tentu di situ adalah pesawat. Usulannya BPIH naik jadi 105 juta rupiah per jemaah. Namun belum ditentukan usulan berapa ongkos haji yang harus dibayar jemaah. Biaya itu naik dari biaya haji 2023. Biaya penyelenggaran ibadah haji BPIH tahun 2023 sebesar 90 juta rupiah per jemaah. 55,3 persen atau sebesar 49,8 juta rupiah dibayarkan jemaah. Usulan kenaikan biaya haji masih akan dibahas melalui panitia kerja BPIH yang dibentuk bersama Kementerian Agama dengan Komisi 8 DPR RI. Temui putar naik setefe, maaporkan.